Halo, Assalamualaikum balik lagi di resep herni kali ini saya akan membuat kue black forest cake potong yuk kita ikuti ini kita siapkan resep ya pertama ada tepung terigu gula pasir coklat bubuk, maizena ini ada tambahan berasa black forest ya, ini sebenarnya rum tapi itu tulisannya zero ya, itu artinya berarti rumnya itu bebas dari alkohol, dan ini ada pasta pasta coklat dan ini ada emulsifil terus ini ada margarin atau mentega yang sudah saya lelehkan saya pakai mentega ya ini sudah saya lelehkan, sudah saya cairkan jadi bentuknya seperti minyak nah ini untuk loyangnya yang sudah kita alasi terigu dan margarin terus itu telurnya 6 putir nanti resep ada di deskripsi box ya nah itu tadi saya gunakan margarinnya cair seperti ini ya ini saya langsung masak di atas kompor jadi bentuknya cair oke selanjutnya kita masukkan telur ya terus gula kita mixer dengan kecepatan tinggi ya setelah mengembang tadi kita juga sudah masukkan ini ada rum ini rumnya bebas alkohol ya makannya tulisannya zero black forest itu rum aroma black forest itu rasanya kuat banget aku suka banget pakai itu teman-teman pakainya cukup 1 sendok teh aja gak usah banyak-banyak kan itu wanginya udah enak banget dan karena itu hanya rum jadi tidak ada warna coklatnya makannya saya gunakan nanti ada pasta coklat gunanya apa pasta coklat itu membuat adonan jadi berwarna warna coklat seperti itu dan ada aroma coklatnya juga selanjutnya setelah adonan telur mengembang kita masukkan tepung terigu coklat bubuk dan maizena kita ayak ya kenapa harus diayak ini untuk menghindari dari ulet terus tepung yang bergerindil jadi nanti adonannya akan bagus seperti itu nah ini pasta coklatnya teman-teman pakai 1 sendok teh aja atau setengah sendok makan seperti ini ya ini supaya warna kuenya nanti jadi coklat seperti itu selanjutnya kita mixer dengan kecepatan paling rendah ya terus jangan lama-lama secukupnya aja sampai benar-benar tercampur sehingga nanti adonannya gak bantet kalau kelamaan nanti bisa bantet kayak gitu ya jadi secukupnya aja mixernya sebentar aja sampai tercampur kemudian kita matikan selanjutnya kita tuang mentega yang sudah kita cairkan caranya seperti ini kita aduk balik nah ini sebenarnya tempat pancinya ini hanya untuk ukuran kue 4 telur ya ini saya gunakan 6 ternyata kepenuhan jadi saya kesulitan ketika mengaduk menteganya seperti ini ini tekniknya aduk balik ya terus jangan terlalu lama juga dan jangan terlalu kuat nanti terjadi gluten gluten itu yang akan membentuk kue jadi bantet gitu jadi cara mengaduknya seperti ini aduk balik aduk balik ya jadi pastikan adonannya di bawah itu bisa angkat ke permukaan ya nah ini kita tuang ya nah ini teman-teman satu resep ini ya teman-teman saya sarankan untuk ukuran loyang 24 ini saya gunakan 26 itu terlalu ada tipis gitu ya ini sih untuk kayak potong ya jadi segini aja udah cukup tapi hal-hal baiknya kalau rada tinggi lagi yaitu dengan menggunakan loyang 24 24 udah tingginya pas nah ini saya gunakan loyang 26 jadi hasilnya kurang tinggi kalau teman-teman pakai 24 hasilnya lumayan nah tadi sebelum di oven saya hentakkan dulu ya itu fungsinya apa biar oksigennya keluar dan kita oven sampai matang selanjutnya kita balik seperti ini ya kalau udah dingin kalau masih panas jangan nah ini seperti ini kita bersihkan dulu tadi ya kuenya sehingga tidak ada tepung dan sisa margarin di kuenya nah ini kita taruh simple syrup ini air gula ya teman-teman air gula fungsinya apa supaya si kue itu tetap moist dan rasanya tetap lembut moist dan lembut sama ya terus juga rasanya juga lebih nyes dan enak gitu kita taruh secukupnya untuk teman-teman jangan lupa subscribe yang belum subscribe jangan lupa di like juga ya dan aktifkan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video baru saya nah setelah kita oles dengan gula cair selanjutnya kita tambahkan buttercream ini untuk hiasannya ya caranya seperti ini tinggal kita rapikan untuk resep buttercream ada di video saya saya masih akan resep itu oke kita rapikan seluruh sisi-sisinya ya caranya seperti ini jadi ini rasa kuenya itu kuat banget akan aroma black forest jadi kuenya rasanya manisnya pas terus juga aromanya juga kuat banget aroma black forest tadi karena pakai zero room black forest tadi nah selanjutnya kita buat topping yaitu dengan keju ini keju kita parut ya terus nanti kita buat juga coklat ini kejunya sudah kita parut ini ada coklat coklat batangan saya gunakan pisau untuk mengupas ini ya supaya hasilnya jadi seperti roll-rollan seperti ini ya coklatnya caranya seperti ini dengan kita kupas coklatnya karena ini kan alat potong kupas ya pengupas nah begitu caranya nah ini teman-teman saya sarankan pakai tisu untuk megang coklatnya tadi tangan saya itu lepot coklat karena tangan kita kan panas nah coklatnya kita pegang otomatis coklatnya melalih di tangan kita jadi hal yang baik kalau teman-teman pakai tisu atau sarung tangan biar enggak lepot di tangan nah ini sisa coklat tadi saya potong-potong untuk coklat terlehan nanti di atas saya gunakan kalau enggak salah ini coklat batangnya 100 gram kan ini enggak nyampe deh 80 gram nah segitu nah ini kuenya sudah saya simpan di kulkas ya jadi ketika dipotong jadi akan bagus kalau belum disimpan di kulkas nanti teman-teman akan kesusahan ketika memotong jadi kalau sudah disimpan di kulkas buttercreamnya sudah ngeset kuenya juga sudah ngeset jadi ketika dipotong ini akan lebih bagus dan teknik selanjutnya kita tutup setelah kita buat potongan-potongan kita tutup dengan baking paper ya atau kertas roti fungsinya apa ini kita tutup bagian separohnya supaya hasilnya lebih rapi jadi coklatnya ini tidak melebar-melebar ke tetangga sebelah atau di kotak sebelahnya jadi kita gunakan kertas roti ini sebagai pembatas caranya seperti itu ya ini tinggal kita tata aja nanti setelah ini selesai kita nata keju di tengahnya caranya seperti itu supaya hasilnya lebih rapi kita gunakan kertas roti ini ya oh iya tadi saya lupa sebelum teman-teman mixer pastikan alat mixernya panci untuk mixer itu bebas dari namanya air ataupun minyak kenapa supaya teman-teman terhindar dari namanya tragedi telur tidak mengembang soalnya kalau teman-teman di panci atau di mixernya itu ada minyak ataupun ada air itu adonan telurnya itu tidak akan mengembang jadi nanti sayang banget kalau nanti telurnya terbuang dengan sia-sia karena tidak mengembang terus juga tadi pas kita masukkan tepung tadi saya sudah masukkan sejumbut garam jadi kita ayak bareng dan untuk emulsifirnya saya gunakan ovalet teman-teman bisa pakai SP ataupun TBM jadi terserah teman-teman untuk emulsifirnya nah ini ada coklat cair ya ini coklat yang tadi sisa tadi saya cairkan di setim di atas air yang sudah melidih selanjutnya kita taruh di piping bag ya nah nanti piping bagnya kita potong ujungnya kemudian kita gambar membentuk pola zigzag atau garis seperti ini ya teman-teman nah kalau saya sarankan pakai potongan piping bagnya kecil banget jadi hasilnya akan lebih bagus ini terlalu gede jadi hasilnya kurang maksimal tapi ini sudah lumayan kok lumayan bagus seperti ini nah ini tinggal yang tengah nanti kita akan isi buah ini ada coklat chip terus ada cherry yang sudah kita potong-potong terus ada buah kiwi dan nanti ada strawberry sama buah jeruk nah ini ada buttercream saya gunakan sepet nomor 1M ya kita taruh di atas kue seperti ini kita semprotkan terus kita tambahkan dengan coklat bulat tadi nah ini seperti ini ini juga kita taruh di irisan-irisan coklat itu buttercream seperti ini terus kita tambahkan cherry biar hasilnya lebih manis manis untuk tampilannya ya nah seperti ini kemudian kita tambahkan juga nanti di atas kejunya kita tambahkan cherry nah ini buahnya kita tata menggunakan kiwi strawberry jeruk nah rencananya sih saya hanya seperti ini ya kiwi dan cherry ternyata kalau dilihat kok kurang cakep gitu ya jadilah saya tambahkan jeruk dan strawberry nah ini ya jadi ini susulan nih ceritanya nih buahnya susulan biar lebih rame dan lebih lebih bagus gitu jadi saya tambahkan jeruk yang sudah saya kupas dan strawberry yang sudah saya potong seperti ini oke kita susun semuanya ya untuk teman-teman jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya dan ini hasilnya selamat mencoba ini resepnya boleh dicoba teman-teman aromanya tuh enak banget aroma black forest rasanya juga nyoklat dan jangan lupa like share dan juga subscribe supaya gak ketinggalan video baru saya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati